Nanti bentuk. Alhamdulillah, kita pada pagi menjelang siang ini kembali dalam acara Library Talk dengan dosen kita di Institut Setiami, yaitu Bapak Dr. Salim Al-Bakri. Ini mungkin saya akan membacakan sedikit profil singkat beliau, yang sebenarnya banyak profil beratanya. Ini adalah narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Issyur Salim Al-Bakri. Ini adalah gelar akademis dan non-akademis, MBA. IJ adalah gelar non-akademis dalam dunia penasuransian ya, Pak Dr. LHI, ACS, QIT, QCRO. Ini alamat beliau di Kimanggis. Ini ada nomor handphone beliau, dan ada email dan tanggal lahir. Beliau lahir pada tanggal 15 Oktober 1958. Nah, ini kenapa saya kesamping? Karena saya menggunakan dua gadget ya, teman-teman. Di sebelah saya menggunakan komputer, dan depan saya menggunakan kamera handphone. Makanya agak-agak orang melihat mesamping. Beliau lulus S3 beliau, dari S1 itu ya, dari Pertanakan Institut Pertanian Bogor, IPP Bogor. Tahun 1981. Nah, ini adalah tahun di mana dua tahun saya akan dilahirkan. Artinya saya belum lahir. Saya belum lahir ya. Saya tahun 1983 ya. Beliau sudah lulus S1 ya, luar biasa. Dan beliau lulus S2 pada tahun 1990 ya. Saya memberikan sata dua dari Institut Pendidikan Manajemen, IPPM ya. Nah, tahun 1990. Nah, tahun 1993 ya, beliau selesai pendidikan sata tiga dari Kennedy Western University USA. Masya Allah, mantap ya. Nah, ini tahun ini saya juga mungkin masih lompol ya. Masih kecil ya. Nah, tahun 1999 selesai pendidikan dengan berharga profesi AAAJ, yaitu Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa dan Asuransi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia. Nah, ini beliau gelar-gelar akademis beliau. Yaitu gelar-gelar sertifikasi profesi yang boleh dapatkan begitu banyak. Yang mungkin kita lanjut saja ya. Laluan keperluan beliau ya. Oh, setelah juga yang penting ya. Tahun 2019, beliau lulus pelatihan Dewan Pengawas Sariah, ya. DHSN MUI, Masya Allah. Nah, ini juga penting ya. Nah, ini ada beberapa pengalaman kerja beliau. Nah, yang paling penting beliau adalah dosen dari Institut Setiami Program Studi Paskasarjana. Nah, beliau adalah dosen Paskasarjana dari Institut Setiami. Tahun 2019 sampai dengan sekarang ini ya. Dan beliau juga Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Arta. Nah, ini mantap ini ya. Apa namanya, praktisi dan juga akademisi. Dan juga beliau adalah Chairman Kepala dari Seolah Bisnis Antisasi SBA Consultant. Dan beliau juga Komisari Sertama PT Sertanami, Pak Kualitas Insurance Broker and Consultant. Dan beliau juga ada anggota Dewan Pengawas Sariah PT Great Eastern Life Indonesia. Mantap ya. Nah, ini beliau sangat berpengalaman. Berpengalaman. Boleh mungkin nanti kita sedikit juga nih sharing-sharing ya, Pak Dokter ya. Walaupun mungkin tema kita kali ini mungkin lebih sedikit keagamis ya. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan pengalaman kerja ya, Pak Dokter ya. Itu kita tidak menutup kemungkinan untuk pasir juga gitu ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ada daripada dokter ya, yang mana kita sendiri mungkin belum dapat gitu ya. Karena kita tahu sendiri ya, beliau ini luar biasa sekali pengalaman-pengalaman pendidikannya ya, terus praktisinya ya. Yang mana kita mungkin belum pernah mengetahuinya ya. Boleh ya Pak Dokter yang kita sharing-sharing. Nah, ini adalah pengalaman beliau, profil beliau ya. Dan yang terakhir beliau juga merupakan narasumber seminar dan kursus ya. Seminar berbicara dengan short course baik sebagai pembicara dalam negeri dan luar negeri. Berarti Australia, New Zealand, Jepang, Korea, Korea-Saharan, Inggris, Perancis, Indonesia, Amerika-Saharan, Argentina, Thailand, Indonesia, Italia. Nah, ini adalah apa namanya, sisi singkat beliau yang sebenarnya itu banyak sekali ya. Tapi saya sedikit rangkum ya, karena kita akan lebih kepada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dokter Salim Al-Bakri. Mungkin boleh Pak Dokter ya, tema kita kali ini mengenai Islam dan tingkatannya ya. Munggu silahkan Pak Dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillahu wa la mudillalah fa la mudillalah wa man yuddilhu fa la hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayuhal ladhina amanu, attaqu Allah haq wa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu, attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida. Wa khalaqa minhaa zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaqu Allah al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu, attaqu Allah, wa kulu kawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum, wa yagfir lakum junubakum, wa mayyuti illaha wa rasulahu fa qud faza fauzan azimah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah, wa hayr al-hazi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa syarul umur muhdasatuhah, wa kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolala, wa kulla dolalatin fin'ar. Pak Hasbi yang saya hormati, Alhamdulillah demikian juga sivitas akademika dan teman-teman sekalian dari Setiami yang saya cintaikan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk live ya dengan online ya untuk kita mencoba mengisi sebuah acara yang dipandu oleh Pak Hasbi ini yaitu Library Talk ya. Kira-kira begitu ya Pak Hasbi. Saya juga baru pertama kali ini dan saya bersyukur ya bisa bergabung dengan salah satu acara dari Setiami di mana saya sejak 2019 ya itu bergabung dengan Setiami sebagai dosen tetap di Pasca Sarjana ya di Institut Setiami. Alhamdulillah saya bersyukur karena saya bisa sedikit berkontribusi terhadap hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Sebagai mana yang tadi disampaikan oleh Pak Hasbi ya sebagai host tentang profil atau CV saya. Saya mohon maaf tidak ada hal-hal yang bermaksud ya untuk memberikan sesuatu yang berlebihan tentang profil saya tapi memang itu CV yang diminta jadi sebagiannya dibaca gitu ya oleh Pak Hasbi dan semoga menjadi bagian dari ta'aruh kita lah kira-kira itu aja ya ta'aruh kita saling kenal ya saya juga Alhamdulillah dengan nanti ditayangkan live ini ya atau rekaman ini tentu menjadi saling mengenal lebih dalam tentang kita masing-masing kita. Saya lahir di Cirebon ya kira-kira nanti Oktober itu 64 tahun yang lalu ya. Jadi Alhamdulillah betul kata Pak Hasbi mungkin saya lulus IPB Institut Pertanian Bogor tahun 81 Pak Hasbi baru mau lahir katanya ya. Enggak apa-apa ya. Memang itu sebuah kenisayaan ya. Alhamdulillah kondarnya saya dilahirkan jauh lebih tua dari Pak Hasbi. Tapi kita berdoa lah semoga yang paling utama tuh bagaimana menjadikan umur kita barokah. Bagaimana menjadikan umur kita ini bermanfaat ya. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi sesamanya. Jadi berapapun umur kita meskipun seperti Pak Hasbi ini saya yakin lah banyak karya, banyak juga kontribusinya untuk kemanfaatan banyak manusia lainnya. Jadi umur itu diukurnya dengan keberkahan lah. Kalau saya melihatnya seperti itu Pak Hasbi. Ya meskipun lebih muda tapi ataupun lebih tua tidak menjamin lah ya. Jadi yang akan menjadikan bekal kita itu sejauh mana umur kita itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Pak Hasbi dan teman-teman Sivitas Akademika Institut Setiami yang saya cintai karena Allah. Pada pagi hari ini tadi Pak Hasbi minta library talk kita diisi dengan semacam kajian Islam. Saya insya Allah bersedia. Tapi tidak menutup diskusi lainnya jika ada hal-hal yang bermanfaat terkait dengan mungkin pengalaman-pengalaman saya sebagai praktisi. Saya ini mengajar sejak 98 Pak. Sejak 98 mungkin Pak Hasbi masih SD ya Pak Hasbi ya. Atau SMP mungkin ya. Atau SMA saya nggak tahu. SMA mohon maaf ya. Oh iya SMA ya. Jadi saya sudah mengajar dan mengajar saya ada di S1, ada di S3, ada di S2 ya. Jadi Alhamdulillah saya sebelum listiami saya juga sempat menjadi ketua sekolah tinggi manajemen asuransi Trisakti ya. Selama lebih kurang dua tahun ya. Tetapi saya terus terang lebih banyak sebagai praktisi di luar. sebagai dosen itu lebih terpanggil karena ya apa ya. Saya itu hobi untuk mengajar Pak. Jadi saya mengajar itu adalah sebuah passion buat saya dan sekaligus saya niatkan sebagai amal ibadah. Jadi meskipun saya lebih banyak di industri tapi atau praktisi tapi saya tidak lupa untuk mencoba menyiapkan waktu ya. Bukan menyisakan ya. Tapi menyiapkan waktu untuk tetap bisa mengajar. Semoga ini juga bisa menyemangati teman-teman yang jauh lebih muda dari saya. Bahwa mengajar itu sebagai suatu hal yang sangat bermanfaat. Karena itu salah satu dari tiga amal yang tidak terputus setelah kita meninggal ya. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada itu. Ya anak soleh yang mendoakan dan amal soleh kita yang lain ya. Amal jariah. Ya itu juga semoga tiganya menjadi bagian daripada Fasta Bikul Khairat kita ya. Saling berlomba untuk bisa mengisi amal soleh ini. Baik Pak Hasbi dan Sivitas Akademika Institut Setiami yang saya cintai karena Allah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu asdapal kalam itu adalah kalam Allah. Kita coba mulai ya. Jadi sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan Allah. Perkataan siapapun tidak ada yang lebih baik dari perkataan Allah. Di muka bumi ini ataupun di alam semesta ini. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi SAW. Wa inna asdaqal hadis si kitabullah wa hairul hadir hadir Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau mencari perkataan, serilah perkataan yang berasal bersumber dari Allah SWT. Yang dalam hal ini adalah Allah sudah berkirim surat kepada kita 114 surat itu. Yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan petunjuknya operasionalisasi daripada itu adalah hadis-hadis Nabi SAW. Karena petunjuk Nabi itu adalah petunjuk-petunjuk yang terbaik. Tidak ada petunjuk yang lebih baik dari Nabi SAW. Untuk setiap jengkal hidup dan kehidupan kita. Bukan hanya masalah yang berkaitan dengan hablo minallah. Tapi bahkan yang jauh lebih luas itu hablo minarnas. Jadi Nabi SAW telah menerjemahkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran itu lengkap sudah. Jadi petunjuk yang terbaik petunjuk Nabi SAW. Maka kita di dalam melakukan hidup dan kehidupan keseharian kita itu, se-yogianya jangan pernah lepas dari dua sumber ini. Yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi SAW. Karena inilah yang dijamin oleh Nabi SAW. Dan juga dalam ayat-ayat Al-Quran yang akan menyelamatkan kita, dan juga akan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhir kelas. Insya Allah. Maka jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Maka kalimat pertama dalam Al-Quran kan gitu ya. Jangan ragu. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian juga dengan Sunnah-Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu artinya hadis-hadis Nabi, perkataan maupun perbuatan Nabi, itu pun adalah wahyu. Sebagaimana di dalam surat An-Najm, surat ke-53, ayat ke-3 dan ke-4. Wa mayyantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bawasannya yang disampaikan Nabi SAW itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, itu adalah manifestasi dari wahyu juga. Maka terjagalah kebenarannya itu. Maka kesohikan daripada sebuah hadis itu adalah sebuah wahyu juga. Maka kalau kita sudah meyakini bahwa itu sebuah wahyu, maka pasti benarnya. pasti benarnya. Bahwa yang hak itu, yang benar itu datangnya dari Allah. Ini penting saya sampaikan di awal sebagai sebuah landasan mempersiapkan hati dan pikiran kita, berbicara tentang masalah kajian Islam apapun itu, kita tidak akan lepas dari dua sumber utamanya. Yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Karena Allah berfirman juga dalam surat ke-15, surat Al-Hijr, ayat ke-9. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran ini. Demikian juga dengan As-Sunnah. Dan aku yang akan menjaganya. Artinya di sini ada jaminan dari Allah bahwa Al-Quranul Karim, demikian juga As-Sunnah sebagai wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu akan terjaga sampai kapanpun. Dan akan selantiasa cocok dengan zaman kapanpun itu untuk umat yang terakhir, yaitu umat Nabi SAW. Kita sebagai umat yang terakhir. Dan agama inilah yang satu-satunya agama diriduhi oleh Allah. Sebagaimana juga di dalam ayat-ayat yang lain. Allah menyampaikan tentang kesempurnaan agama ini. Kesempurnaan agama ini. Yaitu surat Al-Ma'idah, surat ke-5, ayat 3. Pada hari ini, artinya pada hari itu, itu bertepatan dengan 9 Julhijjah yang baru saja kita lewati. Dan kita bersama-sama puasa Arafah waktu kemarin dulu itu. Pada hari ini, hari Arafah, telah aku sempurnakan agamamu. Jadi telah sempurna agamamu. Dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Allah Akbar. Jadi Islam itu tidak dapat dipungkiri adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang besar. Yang dengannya kita dapat berjalan di muka bumi ini dengan selamat. Karena sebagai hudalinnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Barang siapa yang berpegang kepada petunjuk, maka insya Allah dia akan selamat. Jika mereka tidak berpegang kepada petunjuk, lalu berpegang kepada apa? Sementara kita hidup ini perlu petunjuk. Sama seperti kita juga di dunia pendidikan. Kalau tidak ada aturan main sebagai petunjuk kerja, petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional. Pokoknya yang bernama petunjuk itu harus ada. Kalau tidak, maka tidak bisa kita bayangkan betapa banyak ketidakteraturan di dalam kita bekerja. Semua sesukanya dia dan semua mengatakan dirinya benar. Kalau sudah demikian, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri. Di dalam surat ala Imran, surat 3 ayat ke-19 itu lebih spesifik lagi. Inna dina inda Allahil Islam. Bahwa di sisiku itu, artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu Inna dina inda Allahil Islam. Bahwa sesungguhnya di sisi Allah itu hanya ada satu saja yang namanya Al-Islam. Din. Tidak sekedar diterjemahkan agama. Dinul Islam. Din. Din itu adalah sistem hidup. Pedoman hidup. Bukan sekedar agama. Agama berasal dari sansekerta. A itu tidak, agama itu kacau. Tidak kacau katanya. Seperti itu yang saya pelajari dulu waktu saya di SMP atau SMA. Agama itu adalah dari bahasa sansekerta. A-nya itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Tidak hanya itu. Dalam bahasa Arab, dinul Islam. Din itu adalah sistem hidup. Jadi lengkap. Namanya sistem itu adalah sebuah metodologi atau cara kita untuk melaksanakan kehidupan di dunia ini, bahkan sampai bagaimana kita nanti di akhirat telah. Ini pengantar dulu sebelum kita masuk tentang pengertian Islam dan tingkatannya. Kita mempersiapkan sekali lagi hati kita, pikiran kita, dengan landasan-landasan utama. Karena kalau kita sudah satu persepsi, satu platform untuk sampai kepada pembahasan-pembahasan lain di dalam Islam, maka Insya Allah kita mempunyai pijakan yang sama, pokok, dan juga Insya Allah memudahkan di dalam kita untuk bisa mengkaji. Kemudian ada juga di dalam surat yang sama, surat Ali Imran, ayat ke-85. Itu lebih spesifik lagi teman-teman sekalian. Lebih spesifik lagi bahwa Allah mengatakan, Sebentar ya, saya carikan. A'udhu Billahi Minashayyaf Pantarajim Wa mayyabtari qayral islami dinan falain yukbal minhu wahuwa fil akhirati minal khasirin Artinya, barang siapa yang mencari agama selain al-islam, selain dinul islam, maka sekali-kali, nah land di sini itu menutup semua celah ya, bahkan sekali-kali tidak akan diterima agama itu. Daripadanya, artinya Allah tidak akan menerima selain Islam. Dan di akhirat kelak, mereka yang mencari agama selain Islam itu, termasuk orang-orang yang merugi. Dan kita tahu, orang-orang yang merugi di akhirat tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka jahat. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. dari ketiga ayat ini, teman-teman sekalian, yang saya bacakan tadi ya, Al-Ma'idah ayat tiga tentang kesempurnaan Islam, nikmat ya, Islam sebagai agama kita, nikmat yang luar biasa besarnya bagi kita. Kemudian, bahwa di sisi Allah itu hanya Islam saja. Barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka tidak akan diterima. Dan di akhirat kelak, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jahannam. Waliyahubillah. Kita berlindungi. Jadi, Civitas Akademika Institut Setiam yang saya cintaikan Allah. Dengan ayat-ayat yang demikian kuat dan tidak perlu ditafsir-tafsirkan dengan pengertian yang lain, kita bersyukur sebagai orang-orang yang ditakdirkan Allah beragama Islam. Kita harus bersyukur. Karena berarti kita telah termasuk orang-orang yang Allah telah tetapkan sebagai orang-orang yang beruntung. Dan orang yang telah ditetapkan Allah mendapatkan nikmat yang besar. Dan juga orang yang ditetapkan Allah sebagai orang yang dijamin keselamatan dan kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Bersyukur kita. Alhamdulillah. Dan ini adalah hidayah terbesar. Orang hidup itu, hidayah adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Hidayah adalah sebagai sesuatu yang benar-benar kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ada pun kalau kita diuji dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, maka itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada satu orang pun yang tidak diuji. Bahkan ujian yang paling berat, teman-teman sekalian, itu ujiannya para Nabi dan orang-orang yang soal. Nabi itu diuji. Kurang apa Nabi. Nabi itu kan utusan Allah. Pembawa risalah. Orang yang paling bertakwa di muka bumi. Orang yang paling baik. Orang sulit tahu ladang. Tapi Allah uji juga. Bahkan ujiannya yang terberat diantara manusia yang ada. Kita sebagai manusia-manusia pengikut, mengaku pengikut Nabi SAW, sebagai umat Nabi SAW, tidak mau diuji. Maunya lurus-lurus saja, artinya kehidupan yang tidak berfluktuasi. Iklan saja mengatakan life is never flat. Hidup itu tidak pernah linear. Dia akan mengalami gelombang dalam hidup. Sebagai mana surat Al-Muluk ya. Surat ke-67 ya. Ayat 2. Allah menciptakan mati. Hidup. Allah dihalaq al-mata wal-hayata liya bluakum untuk diuji. Siapa yang paling baik amalnya. Jadi itu pasti. Kita akan melewati yang namanya ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini tidak akan diuji. Pasti. Dan ujian itu bentuknya beragam, bermacam-macam. Ada dengan ujian penyakit. Ada dengan ujian kemiskinan. Bahkan ada ujian dengan kemewahan. Itu pun ujian. Sebagaimana di dalam surat tadi ya. Surat Al-Muluk. Tujuannya apa? Siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak amalnya. Bukan aksaru amalah. Bukan. Tapi aksanu amalah. Yang terbaik amalnya. Dan salah seorang tabiin. Insya Allah kalau saya tidak tahu. Namun Fudail Ibnu Iyad. Menerjemahkan aksanu amalah itu adalah. Orang yang amal yang terbaik itu adalah. Yang paling ikhlas karena Allah. Dan yang paling sesuai. Dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Itu yang paling baik. Jadi bukan yang paling kaya. Bukan. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Bukan itu semua. Tapi yang siapa yang paling ikhlas amalannya. Dan yang paling sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Karena amal itu diterima. Amal itu diterima. Itu kalau memenuhi dua syarat utama ini. Yaitu ikhlaskan Allah. Tidak ria. Bukan ingin dipuji. Bukan untuk dipamer-pamerkan. Bukan untuk merasa diri hebat. Bukan untuk menjadi seseorang itu adalah sombong. Maka itulah yang akan diterima. Jadi ikhlas karena Allah saja. Kalau ikhlas itu kita berbuat dipuji orang atau dicelak orang enggak ada urusan. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mendapatkan balasan dari Allah. Bukan minta dari orang. Maka sangat keliru kita beramal dengan tujuan yang di luar keikhlasan. Karena Allah enggak akan terima itu. Enggak akan terima. Percuma. Itu di dalam surat Al-Kahfi. Surat ke-18 yang sering kita baca kalau malam Jumat atau hari Jumat itu ya. Ayatnya itu ayat kalau saya enggak tiru. Insya Allah 103 dan 104. Menjelang terakhir dari surat Al-Kahfi. Kurang lebih artinya ya. Ada orang yang merasakan atau mengira dia membawa amalan-amalan yang banyak. Tetapi sesungguhnya dihadapan Allah tidak mempunyai nilai apa-apa. Bagaikan debu yang berterbang. Dalam tafsir-tafsir yang pernah saya baca dan saya dengar dari ustad-ustad lain. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang banyak beramal. Namun tidak diterima amalnya. Karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Jadi dia merasa dia sudah dermawan. Sudah merasa dirinya sebagai orang yang berilmu. Sudah merasa dia beramal soleh yang lain banyak. Sholatnya, hajinya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya. Namun tidak ada nilainya dihadapan Allah. Karena dia kerjakan bukan karena Allah. Dia kerjakan hanya ingin dipuji oleh orang lain. Oh, Bapak X, Bapak Y, Bapak Z adalah orang yang luar biasa. Termawan, sudah hajin, sopan santunya luar biasa. Tapi itu sekedar di hadapan manusia untuk mendapatkan pujian. Ini tidak akan dapat nilai di hadapan. Bagaimana debu yang berterbangan. Dan demikian juga kalau tidak sesuai, tidak cocok dengan contoh dan petunjuk dari Nabi SAW, itu pun sama. Itu tidak akan diterima. Kenapa? Dia mengerjakan amalan, terutama dalam masalah agama. Itu seperti dia lebih tahu dari Nabi SAW. Kenapa? Karena dia mengerjakan sesuatu yang di luar atau menyelisihi sunnah. Padahal agama ini tadi telah sempurna. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dan kesempurnaan ini termasuk di dalamnya adalah perkataan dan perbuatan Nabi. Untuk menjelaskan semua permasalahan yang ada di dalam dinul Islam. Jadi kalau dia tiba-tiba mengatakan misalnya, sholat subuh itu kan dua rokaat, syariat kita. Tapi orang ini dengan akalnya, dengan logikanya, kan subuh itu kan justru lagi seger-segernya badan baru banget. Kenapa sih enggak tiga rokaat? Kenapa enggak empat? Kenapa enggak lima? Lalu dia membuat syariat sendiri. Jelas tidak akan diterima dihadapan Allah. Lalu puasa juga begitu. Kenapa puasa itu misalnya hanya ditetapkan hari itu, hari ini ya. Puasa-puasa sunnah itu kan tidak sembarangan juga kita ya. Kenapa sih enggak ini aja? Kenapa sih harus dari fajar sampai maghrib? Saya masih kuat kok sampai tengah malam juga. Ini jelas menyelisihi. Meskipun mungkin niat dia ikhlaskan Allah, tapi dia tidak melakukannya sebagaimana Nabi lakukan, maka tentu ini menyelisihi dan tidak diterima juga. Jadi dua syarat utama ini adalah hal yang mutlak. Dan selalu kita ingatkan diri kita dan teman-teman sekalian, agar kita jangan sampai keluar dari dua hal ini. Karena rugi. Waktu berjalan terus, waktu tidak akan pernah kembali. Kata Hasan al-Basri itu ulama klasik dulu ya. Itu mengatakan bahwasannya hidup ini hanya punya tiga hari aja kan. Meskipun kita mengatakan, saya mengatakan sudah 64 tahun, kalau kali berapa hari itu udah ribuan ya. Tapi sesungguhnya hanya tiga, kata beliau itu. Yang pertama itu waktu kemarin. Artinya waktu yang sudah lalu, dan itu tidak akan pernah kembali. Apapun yang sudah lewat tidak akan kembali. Waktu itu nggak ada kembali. Kalau kita senang nonton film, ada the time tunnel, yaitu lorong waktu itu hayal. Nggak mungkin kita kembali ke masa lalu. Allah yang mengatakan bukan kita. Kalau dalam surat Al-Munafikun ayat 10, misalnya mengatakan bahwasannya ada orang yang sudah meninggal, kurang lebih artinya. Dan dia ingin kembali ke dunia ini hanya untuk apa? Hanya untuk bersedekah. Lalu Allah mengatakan tidak, tidak mungkin kalian kembali. Jadi waktu itu sesuatu yang tidak mungkin kembali. Maka yang ada biasanya kalau kita melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, menzolimi diri sendiri adalah penyesalan. Itu hari yang pertama, kata Hasan Al-Basih. Hari yang kedua adalah hari yang akan datang. Hari esok. Yang belum tentu kita akan sampai ke hari itu. Belum tentu. Maka kita tidak bisa mendiktai apa yang akan terjadi, karena itu gaib. Dan kunci-kunci yang gaib itu hanya di tangan Allah saja. Meskipun ada yang merasa diri tukang ramah, atau orang pintar, apalagi. Sungguhnya itu tidak. Kunci yang gaib itu hanya milik Allah saja. Nabi SAW pun tidak memahami tentang yang gaib. Kecuali diwahyukan melalui Jibril tentang apa yang akan terjadi, baru Nabi mengatakan itu. Tapi tidak pernah Nabi meramal-ramal sesuatu berdasarkan ro'iyu. Tidak. Karena itu bukan wilayah daripada manusia. Itu wilayahnya Allah. Dan yang ketiga hari yang kita miliki itu hari ini. Ini karunia besar yang mau memberikan. Hari ini di mana kita masih hidup, masih sehat, untuk berbuat sesuatu. Itulah yang harusnya kita isi. Seharusnya kita isi dengan kebaikan. Kita isi dengan kebajikan. Kita isi dengan hal-hal yang menjadikan itu amal yang berkualitas. Yaitu ikhlaskan Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, selain tadi sumber hukum kita adalah Quran, sunnah, itu adalah praktek dari para sahabat. Kenapa sahabat? Kenapa sahabat? Pertama, dalilnya itu adalah surat 9 ayat 100. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 100 itu mengatakan, teman-teman sekalian, Saya bacakan ayatnya sebentar. Surat At-Taubah itu surat ke-9, ayat ke-100. Ini juga sering sih dibacakan, tapi coba kita baca juga. Coba kita baca juga. A'udzubillah minasyaitan rajim. Wa sabikuna al awaluna minal muhajirina wal ansari wal lazina taba'uhum biikhsani radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri mintahdihal anhar halidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Sahabat. Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinan. Dan ansar, orang-orang yang menolong yang ada di Madinan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi tidak hanya muhajirin dan ansar, tapi orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka? Insya Allah kita pun termasuk di dalamnya kalau kita mengikuti sahabat. Kalau kita mengikuti para muhajiri dan ansar. Dalam apa? Dalam beragama. Itu disebut dengan manhaj. Manhaj itu adalah metode cara kita beragama. Cara kita beragama mengikuti mereka. Ini Allah yang mengatakan, bukan kita, bukan saya, dan bukan yang lain-lain. Kalau kita mengikuti mereka. Cara beragama kita mengikuti sahabat. Maka Allah ridho kepada mereka, kepada kita semuanya. Terutama kepada para sahabat. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka sahabat digelari apa? Rodiyallahu anhumah. Semoga Allah meridhoi mereka. Karena Allah dari sini. Dan Allah akan menyediakan bagi mereka itu semua surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Selama-lamanya. Kholigina fiha abadan. Dan itulah kemenangan. Kemenangan yang besar. Kemenangan yang hakiki. Kesuksesan yang hakiki itu kalau kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi yang ketiga itu, itu. Nah inilah cara kita beragama. Artinya kita tidak perlu ragu Nabi SAW adalah uswatun khasanah. Uswatun khasanah. Kemudian sahabat itu adalah orang-orang yang Tuhan Allah ribhoi dan damin. Mendapatkan surganya. Lalu kenapa kita masih sulit untuk menerima petunjuk dan prakteknya dari para sahabat ini. Kita lebih senang mengikuti petunjuk dan praktek-prakteknya para orang-orang yang tidak jelas man haji. Artinya yang tidak jelas itu kadang lebih banyak menggunakan akal. Kebenaran diukur dengan akal. Padahal dalam kita bernama dinul Islam yang harus lebih mengemuka, yang harus mengedepankan keyakinan kita adalah iman dalam hati kita. Ini nanti kita akan masuk ke dalam pengertian Islam. Mungkin saya tidak tahu waktunya sampai jam berapa Pak Hasbi? Maksimal 2 jam. Baik, saya coba ya. Karena penting bagi saya kalau kita mengkaji Islam, kita harus mengawali dengan hal-hal yang tadi. Tentang rujukan kita dalam mengkaji ini apa. Karena banyak terserang, apalagi sekarang ini Masya Allah, jaman fitnah, jaman Islam ini diobok-obok sedemikian rupa. Bahkan tujuan utamanya adalah menjauhkan daripada Quran dan Sunnah. Bahkan ada yang mengatakan, ngapain kita kembali kepada Quran dan Sunnah? Ini kan mundur kita katanya gitu ya. Kok kita bicara Quran dan Sunnah? Quran dan Sunnah itu sudah ketinggalan. Kita berlindung kepada Allah. Bagaimana mungkin ada perkataan itu keluar dari muncul, orang-orang yang mengakui dirinya Muslim. Orang-orang yang mengakui dirinya mu'min. Bahkan tidak jarang dari mereka yang mempunyai gelar-gelar yang tinggi. Dan bahkan juga ada dari perguruan tinggi, perguruan tinggi Islam. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita diselamatkan. Tadi telah saya bawakan beberapa ayat yang mengharuskan kita itu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Bahkan Nabi mengatakan ya, Setelah aku tinggalkan dua wasiat yang kalau kamu berpegang kepadanya, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Yaitu Kitabullah wa Sunnah. Yaitu Al-Quran sebagai Kitabullah, sebagai Kalamullah dan Sunnahku. Bahkan Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain, yang semuanya sahih. Alaykum bis sunnati wa sunnatil hurafa irrasidin al-mahdiyin. Kemudian setelah itu Nabi mengatakannya, adu bium hal wajib. Gigitlah dengan gigi kerahamu. Pegang rata-rata. Jangan sampai lepas kalian dari Sunnah itu. Yaitu Nabi mengatakan, Alaikum bis sunnati. Berpegang tegurlah kalian dengan sunnati, dengan sunnahku, wa sunnatul hurafa irrasidin. Yaitu para sahabat-sahabat, terutama hurafa irrasidin itu yang empat. Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman dan Ali. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi prakteknya para sahabat itu juga termasuk yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka kalau ada yang mengatakan itu Quran sudah punuh dan sebagainya itu dalilnya dari mana? Lalu yang mana yang menurut mereka itu menjadi patokan untuk kita selamatunya? Apakah akal-akal mereka? Akal mereka ini siapa? Ini penting, maka saya buka kajian ini dengan mengawali rujukan kita dalam mengkaji sesuatu. Sama seperti kita di pendidikan. Rujukan kita ke mana? Padahal kalau di pendidikan itu masih bersifat relatif kebenarannya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Betapa kita tahu teori bumi itu bulat dan teori bumi datar sampai sekarang perdebatkan. Sampai sekarang diperdebatkan. Itu menunjukkan tentang pikiran manusia itu tidak ada yang mutlak benar. Teori yang dianggap benar sekian ribu tahun pun bisa terbantahkan hanya dalam waktu seketika apabila ditemukan teori lain yang benar. Jadi di mana kebenaran yang bisa dipatokan daripada kecara kita? Maka tidak lain itu harus datang dari yang maha benar. Siapa itu? Allah yang menciptakan dunia dan semesta ini. Pengertian Rabb itu dalam bahasa Arab itu adalah dia sekaligus pencipta, dia sekaligus pemilik, dia sekaligus juga pengatur di samping yang lain-lain. Tiga itu yang utama. Dia pencipta, pemilik, dan pengatur. Nah kita ini siapa? Pencipta bukan? Pemilik apa lagi? Kok maunya ngatur-ngatur diri sendiri? Atau mengatur orang lain supaya ikut pada dirinya? Maka akal sehat pasti tidak akan bisa menerima. Tetapi kodar Allah ya, kita di akhir zaman ini banyak fitnah. Banyak fitnah. Banyak fitnah. Tentunya fitnah ini akan ujian bagi kita. Maka saya selalu mengingatkan kepada diri saya, keluarga saya, teman-teman yang saya cintai kenal Allah, ayuh. Jangan ragu, jangan sungkan kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena inilah rujukan kita. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Saudaraku yang saya cintai kenal Allah, jangan ragu. Kalau kita sudah mulai membuka lembaran-lembaran Quran, membaca lembaran-lembaran hadis, itu begitu banyak hal yang bisa menjawab semua persoalan hidup kita. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin Islam ini Allah katakan, tidak mungkin Allah mengatakan bahwa agama ini sudah sempurna, kalau ada yang ketinggalan. Tidak mungkin. Pasti semuanya sudah sempurna lengkap. Bahkan salah satu dari orang-orang yang musyrikin atau orang-orang kafir itu pernah bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi, kalau saya tidak kerindu namanya sahabat itu Salman al-Farizi. Itu seorang yang bukan muslim ini, orang musyrikin atau kafir ini, bertanya apakah Nabi mu itu mengajarkan sampai kepada tata cara buang air besar? Ajal, kata Salman. Benar. Kalau sudah, tata cara buang air saja diatur dalam Islam. Agama mana yang bisa mengatur seperti ini? yang kecil-kecil saja diatur, apalagi yang besar. Tidak mungkin. Logika kita sebagai logika akademisi saja. Kalau yang kecil-kecil saja sudah diatur, tidak mungkin yang gede itu lalu terlupakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi saudara-saudara sekalian, Islam ini sempurna. Sekarang kita kembali dan masuk kepada, kalau sudah demikian maka apa sih Islam itu? Apa sih Islam itu? Pengertian Islam itu apa? Dan tingkatan-tingkatannya itu bagaimana? Maka kita sekarang Insya Allah Ta'ala akan coba masuk ke dalam, kalau hutbah tadi, kalau ini dianggap hutbah itu adalah hutbah yang pertama. Sekarang kita masuk kepada hutbah yang kedua. Atau kita masuk mulai kepada materi yang dijanjikan oleh Pak Hasbi tadi tentang pengertian Islam dan tingkatan-tingkatannya. Mungkin orang mengatakan, ini kajian yang sangat basic. Iya benar. Karena banyak diantara kita melupakan hal yang basic. Lalu kita termina bobokan atau terpesona dengan hal-hal yang berbau dengan bahasa-bahasa yang agak sulit dimengerti. Makin sulit dimengerti semakin luar biasanya orang ini. Padahal dalam ilmu komunikasi yang kita tahu, Anda kan pro di ilmu komunikasi ya Pak? Komunikasi itu semakin mudah dipahami, semakin mudah diingat, semakin mudah dipraktekan. Itulah komunikasi yang dianggap terbaik. Jadi kalau semakin sulit dimengerti, dan itu bukan metodologi komunikasi yang baik. Dan Islam mengajarkan itu. Nabi itu mempunyai sifat Jawa Rukalim. Jadi kata-katanya ringkas, tetapi mempunyai pemahaman yang luas dan gampang dimengerti. Itu Nabi SAW. Makanya salah satu sifat Nabi itu kan tablik. Tablik itu komunikasi. Tablik itu komunikasi. Cara berda'wah, cara menyampaikan sesuatu, komunikasi. Jadi kalau kita sekarang mau mulai lagi pengertian Islam, jangan kita anggap, ya ini kajian yang sifatnya, ya kita sudah lewat, masalah ini. Ya memang sudah lewat, tapi jangan terus dilewatkan. Karena justru yang basic inilah yang akan menyelamatkan kita. Bangunan itu, teman-teman, saudara-saudara saya yang saya cintaikan oleh Allah, kalau tidak dengan dasar kondisi yang kuat, seindah apapun bangunan yang diletakkan di atasnya itu akan rapuh. Kena goyangan sedikit atau bahkan tidak goyangan, kena benturan sedikit saja dia akan rapuh. Padahal hidup kita bakterah, hidup kita itu, teman-teman sekalian, itu akan penuh dengan goncangan-goncangan. Kalau kita tidak mempunyai fondasi yang kuat, tidak mempunyai landasan basic yang kuat, niscaya kita akan sangat mudah untuk tergoda. Untuk bahkan tidak hanya itu, kita berlindung pada Allah, bisa jadi kita terprosok kepada hal-hal yang dibenci Allah dan Rasul. Bahkan kita juga sekali lagi berlindung pada Allah, bahkan ada yang sampai keluar dari Islam, murtad, karena godaan ini. Karena fondasi yang tidak kuat ini. Maka mari kita belajar tentang pengertian Islam. Sebetulnya yang paling utama dalam Islam itu Tauhid. yaitu bagaimana kita mengesahkan Allah dengan benar. Nanti kita bahas, kalau masih ada kesempatan lain, kita akan bahas tentang Tauhid dengan lebih mendalam. Tapi ini kita bicara tentang Islam dulu sebagai agama kita, sebagai dinul Islam secara umum dulu. Teman-teman sekalian, secara etimologi, Islam itu berarti tunduk, pasrah, patuh, atau berserah diri itu Islam. Makanya orang-orang yang mengaku dirinya Muslim, harusnya dia mengikuti pengertiannya ini. Kalau itu wahyu datangnya dari Allah dan Rasulnya sudah. Selesai. Tugas kita adalah sama ya. Nawa apa? Ya sudah itu saja. Nggak usah neko-neko yang lain. Ini sesuai nggak dengan akal kita? Ini masuk logika nggak? Kita ini siapa? Apakah logika kita, akal kita itu dilengkapi dengan sesempurna yang Allah akan berikan tentang wahyunya? Bisa jadi wahyu itu. Bisa jadi Al-Quran itu. Belum bisa dicerna sepenuhnya oleh kita. Karena tingkatan ilmu pengetahuan kita. Karena tingkatan keimanan kita yang masih rendah. Masih dangkar, masih cetek. Jadi ukurannya itu adalah kepasrahan kita dalam menerima hukum-hukum Islam. Kepasrahan kita, kepatuhan kita, keberserahan diri kita. Itu Islam. Jadi Islam saya ulang ya secara etimologi. Itu artinya secara bahasa itu tunduk patuh berserah diri. Manifestasinya sami'na wa'aqa'na. Aku dengar dan aku taat. Selesai sudah. Kalau Nabi dan Allah sudah mengatakan itu, maka sudah. Seberapa bisa kita melakukan, itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Surat Al-Baqarah, ayat 286. Itu yang biasa kita baca juga. Bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya, dengan kemampuannya. Jadi nggak usah kita khawatir. Tapi bagaimana kita memaksimalkan kemampuan itu dengan ikhtiar kita yang sempurna. Ikhtiar kita yang paripurna. Ikhtiar kita yang maksimal. Bukan belum apa-apa, sudah karena saya nggak sanggup. Itu bukan. Itu adalah kemalasan. Bukan itu maksudnya. Kesanggupan itu setelah kita berikhtiar, maka sampai di situ ya sudah. Itulah kesanggupan kita. Kemudian jika tidak secara bahasa, secara istilah dibutlahkan, maka yang pertama pengertiannya, apabila disebutkan sendiri, Islam itu sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruhnya. Yaitu baik yang usul, yang pokok, maupun yang furuk. Juga seluruh masalah akidah, seluruh masalah ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi Islam mencakup seluruhnya. Kalau dia dikatakan secara bersendirian. Jadi Islam itu masuklah di dalamnya akidah, termasuklah di dalamnya tentang mu'amalah, termasuklah di dalamnya tentang fikir, termasuklah di dalamnya tentang ibadah, dan perkataan perbuatan yang kita yakini sebagai petunjuk. Jadi itulah Islam secara sempurna, kalau dia sendirian. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, kita mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, berserah diri kepada Allah atas semua yang telah ditentukan, dan ditakdirkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 131, di sini juga Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim a.s. . Waktu Nabi Ibrahim menerima firman ini, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah masuk Islamlah, atau berserah dirilah Islamlah kamu. Lalu Ibrahim a.s. menjawab, aku berserah diri kepadamu semesta alam. Jadi perintah ini berlaku untuk semua Nabi. Jadi ini pun satu yang ingin saya sampaikan. Agamanya para Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu satu Islam. Hanya syariatnya yang berbeda-beda. Hanya syariatnya yang berbeda-beda. Karena sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat itu diperuntukkan khusus untuk dua hal, yaitu umat tertentu dan zaman tertentu. Syariatnya Nabi Musa, untuk Bani Israel, dan pada zaman itu. Demikian juga syariatnya Nabi Isa, untuk Bani Israel juga. dan pada zaman beliau juga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagai khataman Nabi Yin, sebagai Nabi Pamungkas, Nabi terakhir, maka disempurnakanlah Islam itu. Maka tadi ayatnya yang saya bacakan beberapa kali itu, surat Al-Ma'idah ayat 3, agama ini sudah aku sempurnakan. Sempurna sudah. Islam yang dimaksud dari mulai zaman Nabi Adam, itu disempurnakannya di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah, beruntunglah kita. Karena agama Islam ini penuh dengan kemudahan. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah juga, surat 2 kalau saya nggak keliru, ayat ke 185 atau 187 itu. Yang mengatakan bahwa Allah itu tidak menghendaki kesukaran untukmu, tapi aku menghendaki kemudahan untukmu. Agama ini mudah. Agama Islam ini banyak kemudahan. Nanti kita punya bab sendiri tentang kemudahan ini. Kita bisa bandingkan dengan syariat-syariat Islam yang di zaman Nabi sebelumnya. Kita banyak, Pak. Kalau Pak Hasbi mau membuat semacam ini, saya insya Allah kalau Allah memberikan kemudahan kesehatan, saya insya Allah bersedia. Ini banyak, Pak. Yang kita gali ini banyak. Oke lah kita belajar ilmu-ilmu manusia, ilmu komunikasi, administrasi publik, semuanya baik-baik aja. Tapi jauh lebih penting kalau kita belajar ini, Pak. Ini tentang materi, tentang tidak hanya kita selamat dunia, tapi sampai akhirat ini. Jadi saya insya Allah bersedia. Kalau Allah kehendaki tentunya. Jadi teman-teman sekalian, itulah banyak ayat-ayat, tidak saya bacakan semuanya, yang berkaitan dengan masalah Islam sebagai sebuah hal yang mempunyai pengertian patuh, berserah diri, taat. Dan yang kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam di sini adalah perkataan dan amal-amal lahiriah lainnya yang dengannya terjaga diri dan harta kita. Baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amalan hati. Jadi kalau Islam direndengkan dengan iman dalam satu kalimat, maka Islam yang di sini itu lebih berorientasi kepada amalan-amalan lahiriah. Amalan-amalan zohir. Tetapi iman itu berorientasi kepada amalan-amalan hati, batinia. Itu kalau direndengkan. Tapi kalau sendirian tadi, itu mencakup seluruh. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amalan hati. Jadi setiap mu'min, kalau iman namanya mu'min, kalau Islam namanya muslim. Jadi setiap mu'min itu muslim, tapi belum tentu setiap muslim itu mu'min. Kenapa tidak setiap muslim itu mu'min? Karena terkadang iman seseorang itu masih sangat lemah. Bahkan dia belum mampu mewujudkannya dengan amalan-amalan anggota badan. Zaman Nabi SAW itu banyak yang seperti ini. Orang baru mengucapkan syahadat, baru muslim. Lalu dia ikut bertempur, ikut berjihad bersama Nabi dan meninggal. Maka meskipun dia belum seorang yang disebut dengan orang yang beriman, artinya mu'min. Ya mu'min dalam pengertian iman yang kuat itu. Maka cukuplah bagi dia juga, karena dia berjihad di jalan Allah, maka mendapatkan juga jaminan syurga dari Nabi SAW. Ya ini ada di dalam surat hal hujurat ya, surat ke-49 ayat ke-14, artinya aja ya. Orang baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami atau kamu itu baru tunduk, atau baru berislam atau muslim. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Iman itu adanya di hati. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal. Tadi yang saya contohkan ya. Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tingkatan-tingkatan Islam. Ini iftisar sebetulnya ya. Kalau kita mau bedah lebih dalam, ini panjang. Tapi lagi-lagi keterbatasan waktu. Belum lagi nanti kita diskusi ya. Saya berharap ada pertanyaan-jawab ya. Kalau bisa nanti silahkan disiapkan Pak Hasfi ya. Pertanyaan-pertanyaan supaya lebih mengalir kepada hal-hal yang sifatnya faktual. Mungkin berkaitan dengan kehidupan keseharian kita ya. Tingkatan Islam. Tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan setiap muslim itu ada tiga. Ini terkait dengan hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis yang dibawakan saat Jibril menyerupai seorang manusia. Datang kepada Nabi. Itu juga panjang juga hadisnya. Lalu Jibril berkata, Jibril duduk berdepan-depanan dengan Nabi. Bahkan lututnya itu nempel dengan lutut Nabi. Bahkan ada riwayat mengatakan Jibril meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Dan sambil bertanya, Ah birni anil Islam, kabarkanlah kepadaku apa Islam itu. Para sahabat juga bingung, ini orang nggak dikenal. Tapi seperti dari perjalanan jauh tapi tetap bersih, pakaiannya putih dengan rambut kepala yang hitam, dengan wajah yang bersinar baik. Dan itu Jibril sedang menyerupai manusia. Kemudian Nabi mengatakan bahwa Islam itu ini, ini, ini. Yang lima itu. Kemudian Ah birni anil iman. Katakanlah kepadaku tentang iman. Setelah Nabi menjelaskan ini, lalu Jibril mengatakan sodakta. Benar kamu. Makin bingung sahabat. Ini orang nanya tapi membenarkan ini siapa dia. Kira-kira gitu ya. Kemudian sampai Ah birni anil ihsan. Apa itu ihsan? Nah inilah tingkatan-tingkatan Islam. Yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, beserta dalil-dalilnya dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan itu. Yang pertama mengenal tentang Allah. Kemudian mengenal tentang agama ini dengan segala dalilnya yang tadi saya sebutkan. Paling tidak ada tiga dalil itu ya. yaitu bersumber kepada Qur'an, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya salafus salih. Artinya orang-orang yang terdahulu yang telah mendapat jaminan dari Allah. Dan juga orang-orang yang terkemudian. Selama mereka mengikuti pemahaman daripada orang-orang terdahulu yang telah diridui Allah tadi. Dalilnya adalah surat 9 ayat 100. Surat At-Tawbah ayat 100. Nah ini juga yang nanti akan ditanya oleh mungkar dan nakir waktu kita masuk umur. Menrobuk. Siapa agama? Maaf. Apa agama? Siapa? Siapa? Allah ya? Siapa? Siapa? Siapa agama? Apa agama? Dan siapa? Muhammad SAW. Mengenal nggak kita ketiga ini yang akan ditanya? Kalau kita lolos itu insyaallah keberuntungan bagi kita. Jadi inilah yang paling utama yang harus kita kenal. Tingkatan Islam yang tadi saya katakan. Yang pertama adalah rukun Islam. Tentu ya. Kita sudah kenal insyaallah. Karena kalau kita tidak mengenal dan menghayati serta mengamalkan. Ini gugur Islam kita. Karena yang namanya rukun itu menggugurkan kalau tidak melakukannya. Yang pertama syahadat. Yang tadi saya bilang kalimat Tukta Yiba itu adalah kalimat Tauhid. Inilah rukun Islam yang pertama ini kalimat Tauhid. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhamman rasulullah. Ini kan kalimat Tauhid. Aku bersaksi. Ini yang pertama kali tentang itu. Pengakuan. Pengakuan. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Perlu dikatakan dengan benar. Karena banyak yang mengaku-ngaku Tuhan lain dan diibadahi tapi tidak dengan benar. Melainkan hanya Allah. Dan aku pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah pembawa risalah atau utusan Allah. Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Ini pun kalau di bedah satu saja ini, itu panjang kali lebar. Tapi kita lewati dulu karena ini kita general lecture dulu. Kuliah umum dulu ya Pak. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kesehatan. Yang kedua, menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat tapi menegakkan sholat. Artinya sholat itu harus ditegakkan. Artinya kita punya upaya untuk senantiasa mentaati, mencukupkan waktunya dan sebagainya. Tidak melalaikannya. Karena ada ayat yang orang sholat pun diancam masuk neraka. Tidak cukup saja sholat-sholat yang penuh dengan keriaan itu tidak akan ada manfaatnya. Kemudian membayar zakat. Sholat dan zakat biasanya dalam Al-Quran itu selalu disandingkan. Ini kenapa? Saking pentingnya. Kenapa? Ini ukuran-ukuran kedermawanan minimal itu ya zakat. Kalau zakat pun sudah tidak mau, ini tanda-tanda orang yang bakhil, orang yang kikir. Karena hanya 2,5% zakat malanya kok nggak mau. Padahal kekayaan dia masih 97,5% sisanya. Kalau masih sekedar juta-juta masih oke, Pak Rasmi. Tapi kalau sudah kita punya uang 100 miliar, lalu kita harus memeluarkan 2,5 miliar. Itu baru mikir. Waduh, kan nyarinya susah. Itu kesihatan. Masuk syahwat dan sumhan. Lalu puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang baru kemarin, kita melihat saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ini lima ini. Kalau kita mengingkari kelima ini, atau salah satu diantaranya batal Islam kita. Kita mengatakan misalnya sholat itu tidak wajib. Batal sudah. Mungkin kita tidak melakukan sholat, tapi tidak mengingkarinya. Itu masih termasuk dosa besar yang paling besar. Tetapi kalau kita sudah mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib. Itu batal keislaman kita. Hati-hati. Karena ini rukun. Kelima rukun Islam ini berdasarkan Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan oleh Jibril. Al-Islamu anta shahada ala ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimu salah wa tuqtia zaka wa tuqtia zaka wa tasumu ramadhan wa tahakul baita inistatakta ilaihi sabi'illah. Itu yang tadi dialog antara Nabi dengan Jibril alaihissalam. Lalu Jibril mengatakan, Sodak, benar kamu Muhammad. Dia nanya tapi dia yang membenarkan. Kemudian tingkatan kedua. Menurut Ahlusun Nahwal Jamaah. Tingkatan kedua itu mencakup perbuatan dan perkataan. Yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan nisat, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Enggak cukup mengatakan saya beriman, tapi tidak meyakini dengan hati itu belum beriman. Atau minimal imannya belum sempurna. Apalagi misalnya belum mengamalkan dengan anggota badan. Amalnya belum sempurna. Belum dikatakan dia beriman dengan sempurna. Kenapa? Karena jangan lupa keimanan ini dapat bertambah dengan ketaatan Yazid Wayangkus. Yazid dia dapat bertambah dengan ketaatan Wayangkus dapat berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu selalu naik turun. Maka berhati-hatilah kita dengan iman ini. Iman memiliki tingkatan. Rukunnya ada enam. Yaitu pertama, minum dan minum. Yaitu kita beriman kepada Allah. Itu yang utama. Kita harus meyakini Allah itu adalah sesuatu yang perlu kita yakini, kita imani dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita. Kita imani saja. Selalu jangan lalu di dalam syubhat itu. Masuk ke syubhat itu. Iman itu Allah itu kayak apa ya bentuknya. Itu repot. Nanti kita akan masuk. Syaitan akan waswi sufi sudurin nas. Binal jinnatiwan nas. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat. Kemudian yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya. Kepada rasul-rasulnya hari akhir. Dan yang terakhir adalah takdir. Ini keenam iman. Ini juga sama. Kalau kita mengingkali salah satunya, gugur ke Islaman kita. Itu ada babnya nawakidul iman namanya. Nawakidul Islam namanya. Hal-hal yang bisa membatalkan ke Islaman kita. Antara lain adalah kalau kita tidak. Kalau kita meyakini atau mengingkari. Ada hal-hal yang tidak kita imani dari keenam ini. Bahaya. Karena seperti, mohon maaf ya. Saya contoh saja. Siah misalnya. Itu ada dari rukun yang keenam ini. Ada yang dia tidak yakini. Dan bahkan menambahkan sesuatu yang diluar daripada. Tidak disampaikan. Jadi hati-hatilah. Banyak pemikiran. Isme-isme. Aliran-aliran. Yang berseliweran ya di kita ini. Maka sekali lagi ya. Dasar kita harus kepada Qur'an dan sunnah. Dengan pemahaman sahabat. Itulah yang akan menyelamatkan cara kita berfikir. Cara kita bertindak. Karena rujukannya jelas. Dalilnya itu benar. Sahih. Agama ini adalah dalil ya. Nggak bisa ngarang-ngarang kita ini. Nggak bisa ngarang-ngarang. Baik itu menurut saya. Menurut si ini. Nggak bisa. Baik dan benar itu menurut Allah dan Rasulullah ini. Karena kalau kebenaran itu diukur per kepala orang. Allah Akbar. Berapa banyak kebenaran itu. Dan masing-masing mengaku benar. Lalu yang mutlak yang mana. Kita akan dibikungkan dengan itu. Lalu tingkatan yang terakhir. Ihsan. Ihsan itu adalah minda. Yaitu engkau beribadah kepada Allah. Azzawajal. Seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan. Tidak akan kita bisa melihat Allah pada waktu kita di dunia. Pada waktu kita hidup di dunia. Tidak akan. Kecuali nanti di akhirat. Itu pun pada saat nanti di padang mahsyadah. Pada waktu kita masuk surga. Itu bisa kita melihat Allah. Karena siapa yang mengatakan? Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang disampaikan melalui Nabi SAW. Seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya. Dan pasti engkau tidak akan bisa melihatnya selama engkau hidup di dunia ini. Maka sesungguhnya yakinilah Allah melihatmu. Nah ini dia ihsan. Jadi tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar Islam dan iman. Jadi dalam hidup dan kehidupannya dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Bukan sekedar diawasi oleh siapa? Kalau di tempat kita Pak Heksawan ya. Kepala kampus kita Pak Heksawan ya Pak. Bukan karena ada beliau lalu kita baru bekerja baik. Bukan. Orang yang sudah mempunyai rukun yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu ya Ihsan. Ada siapa dan tidak ada siapa itu kita bertanggung jawab kepada Allah Pak. Jadi jangan takut kepada selain Allah gitu. Takutnya jangan kepada Allah saja. Kenapa? Kita menyakini Allah itu mengawasi kita. Setiap gerak kita itu tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Allah duduk di singkat sana yang mengawasi kita. Dan Allah tidak pernah capek. Tidak nantuk, tidak tidur. Bahkan di dalam surat 50 itu ya. Allah mengatakan kami itu lebih dekat dari urat nadihu. Bayangkan. Semua ngapain kita. Mau sembunyi-sembunyi kayak apapun gitu ya. Tidak ada yang luput. Bahkan baru niat aja udah Allah tahu. Bagaimana kita. Karena Allah yang menggolak-balikan hati. Ya muka libal puluh. Bukan gitu. Hati manusia semuanya ada di dua jumlahnya Allah. Allah yang menggengkapnya. Allah yang membolak-balikan hati itu. Tahu semuanya. Nah rukun ini atau tingkatan ini tingkatan yang paling tinggi Pak. Makanya orang yang disebut muksinin. Kalau yang pertama muslim, yang kedua mu'min, yang ketiga muksinin. Orang yang selalu baik. Orang yang berperansangka baik kepada Allah. Orang yang selalu mencoba untuk di dalam gerak baik perkataan dan perbuatannya. Selalu mendasarkan kepada ilmu. Al ilmu qoblal qal wal amal. Ilmu itu mendasarkan kepada sebelum dia berkata dan sebelum dia berbuat. Ilmu. Maka kalau kita berkata-kata berbuat tanpa ilmu. Itu berbahaya Pak. Bisa dirinya sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Nah ilmu yang dimaksud. Itu ala qalallah waqala rasul waqala sahabah. Itu ilmu. Artinya ilmu yang berkaitan tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu ke dunia secara keseluruhan. Ilmu kehidupan. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa yang Nabi jelaskan di dalam sunnahnya. Dan apa yang dipraktekan oleh para sahabah. Karena mereka generasi terbaik umat ini. Siapa yang mengatakan? Bukan saya. Bukan siapa-siapa. Nabi s.a.w. Hayrun naskarmi suma ladhina yalurahum suma ladhina yana. Itu Nabi yang mengatakan. Hadisnya sahib. Sebaik-baik umat manusia itu adalah pada zamanku. Zamanku itu bersama siapa? Sahabat. Dan setelah itu. Siapa setelah itu? Tabi'in. Dan setelah itu? Tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi ini yang disebut dengan salafus saleh. Generasi terdahulu yang saleh, yang terbaik. Dan kita tahu dalam tarikh, dalam sirot, di zaman tiga generasi ini kejayaan Islam luar biasa. Dua per tiga dunia dipuasai Islam. Kejayaan ilmu pengetahuan ada di sini. Kejayaan keemasan Islam ada di era itu. Kenapa? Inilah generasi yang terbaik. Inilah generasi awal. Jangan ragu kita untuk mengikuti mereka. Karena mereka sudah terbukti. Kita ini baru teori. Jadi rukunya hanya satu. Kalau ikhsan rukunya hanya satu. Kita selalu merasa diri diawasi Allah. Dan Allah memberikan kekuasaan kepada dua malaikat untuk mencatat semua. Sebagai pengawas, pencatat. Semua. Semua. Jadi jangan kita merasa, wah ini gak ada orang. Iya mungkin. Tapi ada makhluk Allah yang namanya malaikat yang mencatat semua perbuatan. Tidak ada satu pun terlewat. Dicatat di kitab dan kitab itu juga yang akan kita baca di hadapan sekian banyak orang. Kita diberi kemampuan oleh Allah pada waktu itu untuk kita bisa membaca dan didengar oleh orang banyak. Betapa malunya kita. Kalau kita ternyata selama ini bersembunyi-sembunyi untuk melakukan banyak hal kemaksiatan dan lain sebagainya. Di situ kita membuka diri kita sendiri. Dan sebagaimana di dalam surat yasinnya. Surat yasin. Surat ke-36 ayat 65. Pada waktu itu mulut dikunci. Mulut dikunci. Mulut yang biasa berbohong ini Pak, ini lisan kita ini dikunci. Dan yang berbicara apa? Anggota batang kita. Tangan kita, kaki kita, kulit kita. Dan mereka tidak akan berbohong. Sadari itu. Ayo. Ini pun nasihat buat diri saya. Maka tingkatan yang paling tinggi itu Al-Ihsar. Selalu merasa diri diawasi. Oleh karena teman-teman sekalian, ikhsan ini tidak ragu lagi adalah sebagai satu amalan yang tertinggi. Dan Islam ini selalu dikaitkan dengan keikhlasan. Yang tadi di awal saya katakan. Ikhsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas hanya berada kepada Allah saja. Dan ini sebetulnya janji kita kepada Allah. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Kita baca minimal 17 kali. Dalam lima kali sholat. Kita janji kepada Allah. Kita testimoni manifestasi. Janji kita kepada Allah. Ya Allah hanya kepadamu Ya Allah aku menyembah. Ya Allah hanya kepadamu Ya Allah aku minta pertolongan. Bukan kepada Pak Salim. Bukan kepada Pak Hasbi. Bukan kepada pas siapa. Minta tolong kepada Allah. Adapun Allah menggerakkan orang lain itu urusan Allah. Jadi teman-teman sekalian memang ini kajian cukup harus meminta fokus dari kita semua. Ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Karena orang sudah yakin insya Allah dia akan merasa tenang hidupnya. Karena dia menyadari bahwa segala sesuatu itu Allah sudah tetapkan. Bahwa tadi iman kepada takdir. Segala sesuatu itu Allah telah takdirkan. Bahkan dalam hadis Nabi Yang Sahih, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah Allah takdirkan. Mahluk yang pertama kali Allah ciptakan itu Al-Qolah. Penah. Lalu Allah berfirman kepada Penah. Apa yang aku tulis? Itu semua takdir dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Mahluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir. Sudah tertulis Pak. Kita ini tinggal ngelakoni saja. Kita tidak tahu itulah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, kita tidak tahu kapan kita celaka, kapan kita dapat penyakit, kapan kita dapat terizki. Tugas kita apa? Ikhtiar dan doa selesai sudah. Wilayah hasil itu bukan wilayah kita. Maka kalau kita masuk ke wilayah hasil, pusing kepala kita Pak. Karena itu bukan wilayah kita. Kita mendikti hasil itu bukan wilayah kita. Maka kita akan menjadi kecewa ini dan itu. Kenapa? Karena kita salah. Wilayah kita itu adalah wilayah ikhtiar. Termasuk doa di dalam sudah selesai. itu surat Al-Imran ayat 159. Kalau kamu sudah bertekan, penuhi dengan ikhtiar doa dan tawakal. Serahkan, sandarkan hanya kepada Allah. Dan dalam surat Al-Falak ya. Surat 65. Itu ayat ke-3. Kalau saya gak keliru atau ayat ke-4. Barang siapa yang bertawakal menyadarkan segala sesuatunya kepada Allah, setelah dia berikhtiar dan doa, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Kurang lebih begitu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Ya sudah segitu aja gitu, maka kita tenang-tenang aja gitu. Ya Pak Hasbiya, tenang-tenang aja. Karena apapun ketetapan Allah, Al-khair iratullah. Apapun ketetapan Allah, itu pasti yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang menjadi ketetapan Allah hikmah dibalik itu. Baru kita tahu setelah kejadian bukan? Maka di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 216. Artinya kurang lebih ya. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu cinta itu, itu jelek untukmu. Tetapi sebaliknya, boleh jadi apa yang kamu benci itu, itu baik justru untukmu. Kalimat terakhirnya indah sekali Pak. Kata Allah, aku tahu kau nggak tahu apa-apa. Kata Allah. Jadi jangan sotoy, Pak. Jangan sok tahu. Tentang hal-hal yang di luar kemampuan kita. Nggak bisa. Kita ini siapa? Kita ini makhluk yang lemah, hina, hina dihadapan Allah. Maka kita iman. Beriman. Beriman. Kita yakini aja kalau kita berbuat baik pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Karena janji Allah itu pasti. Allah tidak akan ingkar dengan janji. Yang ingkar itu kita. Saya kira itu saja. Selebihnya masih ada waktu kurang lebih beberapa menit ke depannya. Apabila ada pertanyaan dari Pak Haswi, saya persilahkan. Oke Ustaz. Jazakallah. Banyak ini apa yang ingin kita diskusikan saatnya. Terutama mengenai apa kalau dalam Al-Quran itu. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke enam atau tujuh ya. Sebutkan bahwa dalam Al-Quran itu ya ada ayat-ayat yang bersifat muhkamat dan tersyabihak. Terserah ya? Ternyata begini. Mengenai, tadi kan Ustaz mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Ustaz ya. Nah yang saya tanya kali ini bagaimana posisi yang pertama. Ini diskusi pertama. Yaitu mengenai posisi para Imam Mahzab Ustaz. Terhadap bagaimana kita menyikapi Al-Quran dan Sunnah ini. Apakah Imam Mahzab yang lima itu? Apa yang besar itu ada lima ya? Empat, empat. Empat, empat. Karena itu kita ini mengambil bermahzab itu. Itu ada batas-batasnya atau secara mutlak. Karena ketika kita tidak memiliki ilmu yang mumpuni mengenai Al-Quran. Kan kita mau tidak mau harus, bahwa bahasa itu bertaklit ya. Dengan orang-orang yang memang memiliki kemampuan gitu kan. Kalau hati nanti tadi apa, salah gitu kan. Karena tidak punya ilmunya. Nah ini bagaimana menurut Ustaz? Dalam bermahzab itu, kita secara totalitas ataukah ada hanya pada bidang-bidang tertentu saja gitu. Misalkan hanya ibadah saja gitu kan. Karena kalau dalam kehidupan soreli misalkan yang mau amalan ini kan terus terkembang gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang bisa jadi itu berubah gitu. Mana sahabat? Baik, warahmatullah Fik ya. Semoga Allah memberkahi Pak Hasbi keluarganya dan kita semua. Amin ya Rabbul Alamin. Pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus ya. Memang tadi Antum menyampaikan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ya. Yang mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu ada yang memang jelas dan ada yang masih harus diterjemahkan. Nukamah dan tersyabihat itu. Memang demikian lah. Bahkan ada ayat-ayat kauni ya. Ayat-ayat yang ada di alam ini. Dan ayat-ayat kauni yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat yang memang kebesaran Allah. Kenapa? Karena Allah. Seperti yang tadi saya bilangkan. Semuanya cipta sama Allah. Semuanya ini Allah yang mengatur. Jadi tidak ada satu helai daun pun jatuh ya. Kecuali dengan izin Allah. Kan gitu ya. Surat Al-An'am itu. Surat 6 ayat ke-59. Itu tidak ada yang bisa keluar daripada apa. Jadi ayat-ayat Allah ini ada yang memang yang jelas ya. Sudah tinggal kita lakukan. Ada yang perlu diterjemahkan dan sebagainya dalam tafsir-tafsiran. Iya benar. Dan itulah pentingnya kita mempelajari sunnah. Itulah pentingnya kita mempelajari hadis Nabi. Dengan pemahaman-pemahaman selabat. Kenapa? Karena mereka yang mempraktekkan Al-Qur'an itu. Makanya waktu Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi. Wahai Aisyah, umul mu'minin. Bagaimana akhlak Nabi? Hulukul Quran. Nabi itu Al-Qur'an berjalan. Jadi akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Demikian juga sahabat yang dididik langsung murid-muridnya Nabi langsung. Mereka juga mengikuti cara bagaimana Nabi beragama. Cara bagaimana Nabi menerjemahkan Al-Qur'an. Baik itu ayat-ayat yang jelas. Maupun ayat-ayat yang masih memerlukan penafsiran. Maka penafsiran dari sahabat itu bisa menjadi ijma. Bisa menjadi sumber hukum yang ketiga. Selain Quran, sunnah, dengan ijma kan gitu. Kenapa? Karena mereka yang paling memahami. Mereka mengerti. Mereka hidup sejaman dengan Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun empat imam mazhab. Sebetulnya pada zaman itu banyak imam-imam yang hidup di zaman itu. Dan keempat imam kita ini. Imam mazhab kita. Hidup di era yang tadi. Khairun naskurni sumalladina yalunahum sumalladina yalunahum. Keempat imam ini Pak Hasbi. Itu hidup di era ini. Kalau tidak tabi'in ya tabi'ut tabi'in gitu. Jadi masih dekat dengan Nabi. Masih dekat dengan sahabat gitu. Jadi keempat imam inilah yang kitab-kitabnya masih terpelihara dengan baik. Sebetulnya imam itu banyak. Tidak hanya empat ini. Tetapi yang masih terpelihara melalui murid-muridnya. Dikodifikasi. Dilakukan pembukuan. Sehingga menjadi sebuah kitab. Dan sampai sekarang bisa kita nikmati yang empat ini. Yaitu Imam Abu Hanifa. Itu yang paling tertuha. Kemudian Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i. dan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Lalu bagaimana kita dalam bermadham. Boleh saja. Karena memang benar. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hasbi. Kita ini tidak sezaman dengan Nabi apalagi. Dengan Nabi, dengan orang-orang terdahulu aja kita jauh banget. Maka kita belajar dari orang-orang yang tadi. Yang tadi saya sampaikan di surat 9 ayat 100. Yaitu sahabat ini sudah mendapatkan legitimasi dari Allah. Sebagai orang-orang yang Allah ridhoi. Lalu Allah tidak berhenti di situ. Dan orang-orang nu'min lain yang mengikuti cara beragamanya sahabat. Maka inilah yang menjadi sebutan oleh kita manhaj. Berbeda dengan mazhab. Kalau mazhab itu pendapat. Kalau manhaj itu metodologi cara kita beragama. Bagaimana cara kita beragama? Kita lihat. Bagaimana para sahabat beragama. Bagaimana tabi'in dan tabi'ut tabi'in beragama. Siapakah empat imam mazhab ini termasuk mereka itu. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kita tidak salah. Lalu apakah kita harus taklit dengan salah satu? Tidak juga. Karena imam mazhab yang empat itu pun dalam semua kitabnya. Yang saya dengar dari Ustadz-Ustadz yang insya Allah sikoh terpercaya itu. Dari empat kitab mereka itu selalu mengatakan apabila ditemukan. Sesuatu hadis ataupun ayat Qur'an yang bertentangan dengan kitabku ini. Maka buanglah kitabku, ambillah Qur'an dan sunnahnya Nabi itu. Karena itulah mazhabku. Termasuk Imam Syafi'i mengatakan gitu. Imam Hamdar mengatakan gitu. Ibu Adifah mengatakan begitu. Imam Malik mengatakan. Dan mereka ini saling guru dan murid. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah yang paling tua juga sempat itu melakukan komunikasi dengan Imam yang setelahnya. Imam Malik misalnya. Imam Syafi'i berguru kepada salah satu muridnya Abu Hanifah yang namanya kalau saya tidak tahu Abu Yusuf dan sebagainya. Jadi mereka ini tidak terpisah-pisah dengan ini. Tidak hanya pada zaman itu. Jangan sampai kita salah ya. Itu media dan sebagainya itu sulit. Bahkan satu hadis itu bisa didapatkan dengan satu bulan perjalanan Pak. Untuk mendapatkan satu hadis saja. Itu orang-orang itu sampai satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis. Kita sekarang Alhamdulillah diberi kemudahan ya. Tinggal klik ke Google dan tanya itu semua keluar. Masalahnya kita mau belajar nggak itu aja kan. Tapi dulu orang mencari itu. Jadi bukan sesuatu yang mustahil kalau di antara empat mazhab ini ada yang belum sempurna. Karena bisa saja itu belum sampai kepada mereka. Lalu bolehkah kita bermazhab untuk cari yang mudah-mudahnya aja? Misalnya kita ambil yang mudah dari Abu Hanifah. Kita ambil lagi yang mudah dari mazhab. Itu yang tidak boleh. Karena kita tidak boleh mencari kemudahan-kemudahan itu dalam rangka untuk bermalas-malasan. Jadi boleh saja. Dan kalau ada perbedaan, iya pasti lah. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Tetapi bukan pada hal yang sifatnya prinsip akidah. Tapi furu'iya. Biasanya masalah-masalah fikih lah. Masalah fikih banyak perbedaannya. Karena penafsiran mereka itu bisa berbeda. Karena dengan zaman dan pengertiannya pada saat itu bisa saja berbeda. Dan kita disahkan saja untuk mengikuti salah satu dari mereka atau keempat masjab itu. Selama dalilnya ada. Dalilnya kuat. Jadi boleh saja. Itu yang saya pahami. Kalau tidak bermazhab, yang namanya masjab itu pendapat. Jadi selama kita berargumentasi dengan dalil yang sahih, Al-Quran-nya ada. Kemudian hadisnya ada. Pendapat-pendapat ulama yang mengikuti man-hajj ini. Artinya man-hajj ini cara beragamanya yang tadi ya Pak. Kita ikuti tidak mengapa. Karena ada dalilnya. Yang jadi masalah itu tidak ada dalilnya. Ngarang-ngarang sendiri. Lalu kita melakukan sebuah peribadatan. Ini yang nggak boleh. Karena ada hadis yang mengatakan. Man amila amal alaih sa'alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis kemahit Muslim diceritakan oleh Aisyah. Umul Muminin. Yaitu barang siapa yang beramal. Melakukan perbuatan di bidang agama ini yang tidak ada contoh. Dalil. Atau perintah dariku maka sesungguhnya amalan itu tertolak. Raddun. Jadi kita beragama itu dengan dalil. Bisa berasal dari Qur'an, sunnah, sahabat, maupun dari imam mazhab ini. Kita tidak bisa langsung iya makanya kita belajar. Banyak loh. Riyadus Salihin itu cukup lengkap. Kitab Sahih Bukhari Muslim. Banyak sudah yang belum kita pelajari. Kutubus Cipta. Tentang enam kitab yang juga luar biasa banyak. Yang jadi masalah itu kita. Mohon maaf. Ini untuk juga diri saya mungkin. Ilmu kita baru sedikit. Lalu kita senangnya debat. Nah ini yang jadi masalah. Dan debatnya itu menang-menangan. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ini yang repot. Menjadikan kita selalu merasa diri paling benar, yang lain salah. Kalau kita satu, makanya tadi di awal saya mengatakan ayo kita coba membangun persepsi platform yang kurang lebih sama. Yaitu dasarnya Qur'an, sunnah, dan pemahaman sahabat. Kalau ini yang jadi dasar kita. Insya Allah ketemu Pak. Karena dalilnya ya ada. Penafsirannya juga jelas. Prakteknya juga ada. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Itu saja. Wallahu'ala bisawab. Itu Pak. Hasbi. Oke, jadat Allah Stad atas penjelasannya. Nah ini ada lagi yang mengganjal dalam hati saya Stad. Ya silahkan. prihatin diri saya sendiri dan juga melihat kondisi umat Islam, terutama di akhir-akhir sekarang ini yang begitu makin lama makin kurang peduli terhadap kondisi keislaman mereka sendiri bahkan yang mohon maaf mungkin dalam kategori tanda petik ulama-nya pun juga demikian, yaitu dari mana contohnya dalam menafsirkan atau menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran yang selalu melakukan cocok logi dengan ilmu pengetahuan jadi kalau misalkan contohnya gini pertama kali yang saya terpikirkan ketika saya dulu sering nonton film Harun Yahya itu mengenai asal-muasal besi dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 54 itu mengenai silahkan saya belum-belum tahu maksudnya seruskan aja nah jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa besi itu Allah SWT turunkan gitu kan katanya wahang zalna hadidah nah pada permulaannya para ulama itu tidak berani mengatakan bahwa Allah SWT mendudukkan besi karena posisi besi itu ada dalam perut bumi ada dalam perut bumi sehingga para ulama lebih menafsirkan kata al-Quran itu adalah yang memiliki manfaat akan tapi di belakangan pertemuan-temuan ilmu ketahuan belakangan sekarang ini ternyata terbukti ternyata besi itu memang benar-benar bukan dari asal-muasal bukan dari bumi tapi dari luar bumi sehingga kata an-zalna itu sangat cocok apabila memang dikatakan diturunkan sebagaimana terjemahan secara lu apa ya secara lugasa an-zalna itu memang diturunkan bukan secara maknawi memiliki manfaat gitu kan nah itu mungkin yang udah agak apa namanya yang agak-agak lama ya tapi yang yang belum lama itu adalah kata awliya dalam Quran surat al-ma'idah ayat 53 nah kata awliya itu adalah pemimpin dan janganlah kalian ngambil pemimpin di luar dari golongan kalian nah lagi-lagi mohon maaf ini ada ulama yang takut yang cocok logi dengan kondisi cari aman kata awliya diganti dengan teman dekat gitu kan walaupun sehingga itu jadi blunder dirinya sendiri nah yang saya perhatinkan itu 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 belum lagi kondisi sekarang muncul lagi teori bumi datar gitu kan menurut saya ini ini suatu apa ya kalau dibilang umat seharusnya berani berani dalam artian kalau Al-Quran bilang A ini bilang A gitu kan akhirnya akhirnya kan kita sendiri yang repot gitu ya Al-Quran bilang A terus karena kondisinya kayaknya gak sesuai dengan pengatauan sekarang kita melakukan cocok logi dengan ilmu pengetahuan akhirnya ternyata ketinggalan ilmu pengetahuan kalau tadi saya bilang kan ada orang yang melatakan Al-Quran itu ketinggalan 1400 tahun yang lalu justru kan sebaliknya yang ada justru malah ilmu pengetahuan ini yang ketinggalan sama Al-Quran 1400 tahun yang lalu gitu kan sehingga kita sering sekali melakukan cocok logi dengan ilmu pengetahuan gitu kan nah ternyata ilmu pengetahuan-nya salah nah yang ingin saya ini kan diskusikan disini adalah bagaimana nih ya belum lagi kondisi umat Islam yang tidak tertarik tidak tertarik dengan ilmu-ilmu keislaman tidak tertarik dengan ilmu keislaman dengan berbagai macam alasan tidak ada apa namanya tidak ada peminat lah tidak ada apa namanya yang mau daftar lah gitu kan sehingga lebih kepada daya-daya kepemimpinan daya-daya juangnya itu lemah gitu kan daya kepemimpinan daya-daya juangnya itu lemah sehingga selalu melihat market market pasarnya ada nggak kalau market pasarnya ayo kalau nggak ada market pasarnya enggak gitu kan nah ini saya sering sekali merasa prihatin gitu ya dengan diri saya sendiri dan juga apa namanya dengan kondisi umat sekarang ini kadang seperti itu saatnya apa namanya yang satu sisi nggak punya keberanian tidak punya ilmu dan akhirnya yaitu ikut-ikutan dan akhirnya tersesat nah bagaimana menurut nama ustaz baik banyak juga nih pertanyaannya ya barokalofik ya kita masih tersisa waktu kurang lebih 10 menitan ya sebelum kita bersiap-siap sholat juhur tentunya jadi surat al-hadir namanya al-hadir surat tentang besi jadi banyak di al-quran itu yang seperti itu ya makanya ada ayat-ayat kauniyah dan ayat kauliyah seperti itu itu tanda-tanda kebesaran Allah apakah sudah bisa semuanya dicerna dikunyah-kunyah oleh pikiran kita atau belum itu masalah kita gitu kalau al-quran itu pasti benar dan pasti tadi aku yang menurunkan nazal tadi bapak menyebut tentang nuzul kan aku yang menurunkan aku yang memeliharanya dan pasti itu cocok dengan segala zaman dan setiap umat gitu jadi gak ada cerita bahwa ini nanti ini dan sebagi enggak gitu nah apakah itu tentang tafsir tafsir itu begini Pak Hasbi yang saya ketahui yang saya pahami pertama kita menafsirkan al-quran itu yang pertama kali adalah al-quran dengan al-quran gitu ayat-ayatnya dalam al-quran dengan ayat al-quran yang ada di dalamnya lainnya banyak yang seperti itu nah kemudian setelah itu al-quran dengan hadis nabi SAW yang sahih tidak tiba-tiba loncat kepikiran kita enggak gitu sesuai dengan yang tadi kata Pak ini syahwat kita syahwat kepentingan kepentingan nafsu kita enggak itu itu salah gitu tetapi urutannya mesti begitu makanya orang yang bisa itu menafsirkan orang yang bisa berbahasa Arab itu mutlak Pak orang terjemahan aja baca dan terjemahan juga banyak salahnya lalu dari yang sebanyak salahnya dia tafsirkan lagi makin salah kan gitu makanya dasarnya harus tadi yang pertama itu Quran dengan Quran dan orang-orang yang namanya mufasirin itu Pak syaratnya itu waduh tidak mudah itu luar biasa makanya tidak semua orang bisa penafsir penafsir enggak bisa ayat-ayat al-quran itu tidak bisa dengan gampang begitu aja orang yang harus bisa bahasa Arab harus pengetahuan tentang Quran pengetahuan hadisnya luar biasa orang tentang fikirnya ada ahli fukohah itu syaratnya banyak apalagi orang ini kan ijtihad saya ijtihad siapa yang bisa jadi orang yang punya mujtahid orang yang bisa jadi ijtihad sekarang itu itu kan ada kriterianya orang mengaku bisa ijtihad masa setiap kita bisa ijtihad siapa kita apalagi masalah agama bahaya jadi tafsiran itu pertama Quran dengan Quran lalu Quran dengan hadis lalu tadi Quran dengan praktek sahabat karena tidak semuanya mungkin Nabi secara jelas tapi di praktekan sahabat itu bisa menjadi ijma baru tingkatan berikutnya itu ada kias dan sebagainya analogi itu semuanya dasarnya baru dengan apa yang disebut dengan bahasa Arabnya sendiri dengan kalaupun masih ada ruang ruang ijtihad tapi tidak semua orang bisa jadi ijtihad gitu gak bisa maka kalau kita ada yang begitu-begitu sudah lah jangan dihiraukan kita kembali aja kepada Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabat apalagi cocokologi apa sih ilmu cocokologi apa sih cuman masalahnya kita kenang keponya itu yang kita senang gibahnya itu kita senang bukan masalah ininya kita senang membicarakan sesuatu apalagi di medsos wah udah kayak kita orang yang bisa berfatwa siapa kita itu yang harusnya kita introspeksi diri kita masing-masing dan berbahaya main share share kalau benar kalau salah bukan amal jari dosa jari jadi hati-hati lebih baik kita tawadu kita bersikap yang tidak terburu-buru kita di syarat alhujurat ayat 6 itu Pak yang disebut tabayun itu harus selalu ada tabayun itu adalah cross-check benar enggak makanya kan katanya kalau ada yang berseliweran begitu ya di medsos kita ada 3B apakah berita itu baik itu pertama kalau baik benar enggak berita itu karena ada yang baik tapi belum tentu benar lalu yang ketiga ada manfaatnya enggak bermanfaat enggak jadi baik benar bermanfaat atau enggak kalau enggak ada manfaatnya ngapain gitu tapi itulah manusia senangnya ghibah senangnya ngomong lisan ini lisan ini memang hati-hati lalu pinter-pinteran menang-benangan kan gitu diskusinya tanpa ilmu repot lah mendingan kita tinggalkan diskusi yang tanpa ilmu karena Nabi menjanjikan surga meskipun dipingkir yang surga kalau kita meninggalkan debat yang tanpa ilmu meskipun kita dibilangin oh kamu bodoh ya enggak apa-apa kita tidak perlu kalau dapat pengakuan manusia kita perlu pengakuan dari Allah enggak apa-apa kita disebut kamu nih gagal enggak ngikutin media mainstream media mainstream itu bukan menjadi dasar hukum kita beragama enggak bahkan mereka bahkan lebih sering menjauhkan kita dari Quran dan Sunnah enggak perlu pusing dengan itu makanya tadi keikhlasan itu kan begitu saya bilang tidak mengharapkan pujian manusia dan tidak takut dicerah manusia itu aja kita akan tenang hidup kita nah tadi kembali kepada yang berikutnya ya kaitannya dengan keduniaan ya dunia itu kata Allah ya di dalam surat apa sih surat as-saf kalau nggak salah surat ke-61 ayat 10 sampai 12 Allah mengatakannya itu mengatakan oh bukan maaf bukan di dalam surat surat 28 surat Al-Qasas ayat ke-77 itu yang mengatakan bahwa carilah akhirat hidupmu itu untuk mencari akhirat tapi jangan lupakan dunia dunia itu hanya sekedar tidak dilupakan bukan dibalik orientasi dunia tapi melupakan akhirat salah besar demikian juga di dalam surat surat 11 ayat 15 dan 16 demikian juga surat Al-Isra surat 17 ayat ke-18 ke-19 semuanya mengatakan orientasi kita itu akhirat kenapa tidak kuciptakan Pak Hasbi dan Pak Salim kecuali untuk beribadah bukan mencari market dan sebagainya masalah beribadah itu luas bukan sekedar solat kuasa zakat bukan ibadah itu nanti kita ada babnya sendiri segala sesuatu yang dicintai dan didedui Allah itu ibadah maka kerja kita diistiami kalau niat kita benar ikhlas karena Allah dalam rangka tadi mencari keriduan Allah ibadah tidur kita ibadah mandi kita jadi ibadah itu ibadah dalam pengertian yang luas nah kalau kita sudah melakukan itu rizki itu urusan Allah Allah telah menetapkan rizki ayatnya mana dalilnya mana surat surat 11 ayat 6 bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini bahkan binatang yang melatapun aku jamin rizkinya dan aku beritahu tempat penyimpanannya jadi kenapa kita jadi pusing sendiri rizki itu kalau kita belum mati pasti ada rizkinya itu jaminan Allah kalau kita sudah tidak tidak ada rizkinya itu berarti kita sudah terputus dengan dunia karena selama kita hidup di dunia Allah telah jamin rizkinya demikian juga dalam surat an-najm surat 53 ayat 39 itu juga Allah mengatakan tentang rizki dan banyak lagi makanya Allah itu ar-raza makanya Rabbul Alamin pemilik pengatur pencipta ini makanya tauhim kalau kita bahasan-bahasan begini harus landasan utama kita itu kalau kita belum apa-apa kita masuk ke wilayah-wilayah yang tadi berseliurang tentang pendapat-pendapat kekinian yang tidak jelas dalilnya itu repot kita kita diombang ambing ini yang benar yang mana pusing pusing Pala BRB yang terakhir yang terakhir itu ini keprihatinan saya dan kondisi yang mana umat islam kayaknya kok terhadap ilmu islamannya kayaknya kurang peduli karena memang kita hidup di akhir zaman memang kata Nabi S.A.W. nanti kalian itu akan ada umat yang hidup di akhir zaman dimana pagi hari mereka beriman sore hari mereka kufur sore hari mereka beriman pagi hari mereka kufur fitnah itu seperti sepotong malam gelap bulita jadi Nabi sudah mengatakan nanti di akhir zaman kalian itu akan seperti sebuah makanan di atas bejana atau piring yang akan dikerubutin oleh orang-orang yang akan memakan itu lalu sahabat bertanya ya Rasulullah apakah pada waktu itu umat kita itu sedikit kata Nabi bahkan banyak umat islam tapi tidak berkualitas seperti bui bui itu kan diombang ambing oleh angin ke arah sana ikut ke arah sini kenapa karena tidak ada isinya tidak ada kualitasnya maka ayo kita berkualitas beragama ini dengan kualitas bukannya sekedar membangga-banggakan Indonesia kan terbanyak muslimnya terbesar itu ngapain lebih baik sedikit tapi berkualitas banyak tidak berkualitas justru bahkan kadang-kadang menjadi beban dan ikut menjerumuskan islam itu sendiri dengan berbagai pendapat-pendapat yang nyeleneh pendapat yang mengolok-olokkan agamanya mereka sendiri pendapat yang mengolok-olokkan nabinya pendapat yang mengolok-olokkan Al-Quran dan Sunnah hati-hati dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 65 66 ini kalimat-kalimat ini nanti ini kan direkam itu bisa dicocokkan itu apa yang saya katakan itu semua bisa dibaca barang siapa yang mengolok-olokkan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kata Allah maka jangan minta maaf kalian telah kufur setelah kenikmat setelah keyakinan setelah keimanan itu jadi enggak baik hati-hati kita jangan sampai ikut-ikutan mengolok-olokkan nabi mengolok-olokkan Al-Quran karena mereka itu memang punya agenda jadi ada grand design ini yang kadang-kadang kita tidak sadari yang ingin menjauhkan kita dari Quran dan Sunnah kalau sudah begitu yang masuk apa? faham-faham sekulerisme faham pluralisme segala rupa segala rupa isma-isma yang tidak jelas dalilnya yang lalu kita dengan bangga kadang-kadang karena ikut-ikutan orang-orang yang katakanlah populer orang-orang yang terkenal kita jadi orang yang ikut terkenal nah ini bahaya tanpa ilmu baru tahu itu Pak ya diutuk orang saya Ustaz sebenarnya tanya kayaknya waktunya kurang ya yaudah atau bikin aja nanti sekuensi memang kajian ini gak bisa cepat Pak gak bisa cepat kajian ini harus perlahan karena ya memang begitulah cara kita menimba ilmu itu tidak bisa terburu-buru di setiapnya aja kan berapa tahun baru boleh jadi sarjana kan minimal 3 tahun 6 bulan ya silahkan Pak Hasbi saya kira itu saja nanti kalau ada kesempatan lain insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kesehatan bagi kita untuk saya insya Allah bersedia insya Allah saya kira itu ya Pak saya saya tutup dulu dari saya nanti silahkan Pak Hasbi juga tutup ya kita berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikanlah kami ilmu yang bermanfaat rizki yang tayyib tidak hanya halal dan amal yang diterima Allah ya Allah berikanlah kami petunjuk huda sifat-sifat terpuji kekayaan kekayaan hati terutama ya warakallahu'alaikum semoga Allah berkaya kita sekalian subhanakallahumma wabihamdik ashadu'ala ilahila anta astagfiru kawatu wilaik insya Allah kita jumpa lagi dalam sesi kajian yang nanti akan diset oleh Pak Hasbi tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya ya saya matikan dulu ini rekaman selamat menikmati